Jadi mari kita mulai kebaktian kita. Mari kita masuk ke dalam khutbah kita pagi ini. Dan sebelum kita melakukan itu, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Mari berdoa. Bapak di surga, terima kasih banyak telah kumpulkan kami bersama pagi ini. Terima kasih, Tuhan, karena telah bersama kami. Terima kasih, Tuhan, bahwa Engkau memberi kami hari sabat di mana kami dapat mengesampingkan semua kekhawatiran dan kekhawatiran kami dan beban kami. Dan kami dapat meluangkan waktu dan kesempatan untuk datang dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Tetapi tanpa rohmu yang membawanya pulang ke hati kami, untuk membuka pemahaman ke dalam pikiran kami, itu tidak akan membuahkan hasil. Maka kami mohon kehadiran-Mu. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu sekarang. Tuntunlah kami, ya Tuhan. Adalah permohonan dan doa kami yang sungguh-sungguh, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita telah melihat pekabaran tiga malaikat. Dan dalam Wahyu 14, ada tiga bagian dari pasal ini. Lima ayat pertama, berbicara tentang sebuah kelompok. Kelompok khusus yang disebut 144.000. Kemudian di mana kita telah menghabiskan beberapa minggu, adalah pekabaran tiga malaikat dari ayat 6 sampai ayat 12. Dan kemudian di bagian paling akhir, bagian ketiga, bagian terakhir adalah apa yang kita sebut dua tuayan, yang merupakan judul khutbah saya pagi ini. Disitulah Kristus datang duduk di atas tahtanya dan di tangannya dia memiliki sabit yang tajam dan dia siap untuk memanen seluruh dunia. Apa hubungan dua tuayan dengan pekabaran tiga malaikat? Bagaimana ketiga bagian ini cocok bersama? Saya ingin Anda memikirkan sebuah kutipan dengan saya pagi ini. Dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 68, paragraf 1. Di hari-hari terakhir ini adalah tugas kita untuk memastikan makna penuh dari pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Semua transaksi kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya disatukan dan diungkapkan dalam wahyu pasal 14 dari ayat ke-6 sampai apa? Sampai akhir. Jadi pekabaran tiga malaikat, itu dimulai dari ayat 6 sampai akhir, mencakup dua tuayan. Lihat apa lagi yang dikatakan tentang pekabaran ini. Review and Herald tanggal 13 Oktober tahun 1904, paragraf 2. Wahyu pasal 14 adalah pasal yang paling menarik. Kitab suci ini akan segera dipahami dengan segala isinya. Dan pesan-pesan yang diberikan kepada Yohannes Sang Pawahyu akan diulangi dengan ucapan yang berbeda. Jadi, teman-teman, apakah pekabaran tiga malaikat itu penting? Benar-benar penting, termasuk apa yang kita pelajari hari ini. Anda tahu, enam ayat pertama, maksud saya ayat 6 sampai 12, adalah benar-benar yang paling terkenal dari pekabaran tiga malaikat. Tapi ini adalah bagian yang tidak selalu menarik atau mengumpulkan banyak perhatian. Ini adalah mengenai dua tuayan. Sekarang dalam kitab Wahyu, ada banyak hal tentang dua, dalam hal dua kelompok. Ada dua kota, Yerusalem baru. Dan ada juga Babel. Ada dua pemimpin, anak domba, yang tentu saja adalah Yesus Kristus. Dan kemudian ada naga, ada juga dua kelompok kekuatan tritunggal. Kita melihat Bapak, anak dan roh kudus dalam Wahyu Pasal 1. Dan kemudian, saya pikir itu Pasal 15 atau 16, kita melihat naga, binatang buas dan nabi palsu. Ada dua set kekuatan tritunggal. Ada juga dua perjamuan, perjamuan kawin anak domba dan kemudian ada juga perjamuan Tuhan yang besar. Ini adalah perjamuan untuk burung. Ada juga dua gunung, Gunung Sion dan kemudian ada juga yang kita sebut pertempuran Armageddon, di Gunung Megiddo. Dan ada juga dua pertemuan. Dengan cara apa? Nah, pekabaran tiga malaikat adalah untuk mengumpulkan semua umat Tuhan. Dan kemudian dalam tujuh tulah terakhir, ada tiga roh najis yang akan keluar dan mengumpulkan semua orang untuk berperang pada hari besar Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita melihat di sini dalam Wahyu 14, 2 Tuaian. Mari kita membuka Alkitab kita ke Wahyu Pasal 14. Dan mari kita baca di sana, dalam ayat 13. Kita berakhir pada ayat 12, mengenai iman Yesus minggu lalu, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dengan sebuah makota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. Teman-teman, lihat. Disinilah kita melihat Kristus datang, dan dia memiliki sabit di tangannya dan dia siap untuk memanen seluruh bumi. Sekarang lihat. Sebelum panen bisa dipanen, sebelum bisa dikumpulkan dan dibawa, sesuatu harus terjadi terlebih dahulu. Apa itu? Pikirkan kutipan ini dengan saya. Ditemukan dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 785, paragraf 4. Selama lebih dari seribu tahun upacara simbolis ini telah diadakan. Dari ladang panen bulir-bulir pertama dari gandum yang masak dikumpulkan. Dan ketika orang banyak pergi ke Yerusalem untuk merayakan pascah, seberkas buah sulung dikibarkan sebagai persembahan syukur di hadapan Tuhan. Nanti sesudah buah sulung ini dipersembahkan, barulah sabit dapat digunakan untuk menyabit gandum. Apakah Anda mengerti apa yang dia gambarkan di sini? Lihat, buah sulung yang masak lebih dulu, termasuk gandum, biji-bijian, semuanya. Apa saja yang matang lebih dulu dikumpulkan, dan itulah yang kita sebut sebagai buah sulung. Oke, dan itu dikibarkan di hadapan Tuhan, dan baru setelah itu. Setelah itu panen bisa dilakukan. Tidak ada lagi yang dipanen, hanya buah sulung. Buah yang matang terlebih dahulu. Sekarang lihat, buah sulung terpisah untuk panen. Dapatkah Anda melihat itu? Itu mendahului panen dan itu datang lebih dulu. Barulah setelah itu sisa panen yang lain bisa dikumpulkan. Sekarang, siapakah mereka yang akan hidup pada saat Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya? Siapa kelompok itu? Kita menemukan itu di awal kitab Wahyu pasal 14, yaitu 144 ribu. Dan lihat apa yang Alkitab gambarkan tentang mereka di ayat 4, Wahyu 14 ayat 4. Lihat ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. 144 ribu adalah korban sulung. Sekarang kita tahu bahwa Yesus Kristus, dia digambarkan sebagai korban sulung, dan dia pastinya. Namun dalam kaitannya dengan panen, ada kelompok yang akan dimatangkan terlebih dahulu, menjadi dewasa penuh terlebih dahulu, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan orang-orang benar itulah yang hidup, yaitu 144 ribu, mereka akan siap. Mereka akan matang sepenuhnya sebelum panen tiba. Dan Tuhan, dia masih menunggu kelompok itu hari ini. Alan White memberitahu kita bahwa kita harus berjuang dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menjadi bagian dari kelompok itu. Teman-teman, betapa pentingnya grup ini. Jadi mereka harus siap sebelum Wahyu 14, dua tuayan akan terjadi. Mari kita kembali ke ayat 14 dari Wahyu 14. Lihatlah apa yang Alkitab katakan di sini. Dan aku melihat, sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu, duduk seorang seperti anak manusia, berbicara tentang Yesus Kristus, dengan sebuah apa? mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Teman-teman, mahkota menandakan apa? Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Jadi dia mengambil peran sebagai raja. Dia tidak lagi mengambil peran sebagai imam lagi. Dia selesai dengan itu, dia sudah selesai. Artinya masa pintu kasihan telah ditutup. Dan kemudian ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. Jadi kita lihat di sini di ayat 15, malaikat lain keluar dari mana? Dari bait suci dan berseru kepada Yesus Kristus untuk memberi tahu dia, tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. Sekarang kita tahu bahwa biasanya seorang malaikat dalam Alkitab, khususnya dalam Wahyu. Mewakili apa? Melambangkan sebagai seorang utusan, bukan? Jadi, mungkinkah ini malaikat harfiah atau mungkinkah ini merujuk pada manusia? Mari saya tunjukkan sebuah kutipan, yang diambil dari Awot to the Little Flock, halaman 12, paragraf 6. Kemudian Yesus akan memegang sabit tajam di tangannya, mengutip Wahyu 14 ayat 14. Dan kemudian orang-orang kudus akan berseru siang dan malam kepada Yesus di atas awan, untuk mengayunkan sabit tajam dan menuai. Siapakah yang berseru kepada Tuhan atau kepada Yesus siang dan malam? Itu mengacu pada siapa? Mengacu pada orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang berseru kepada Yesus untuk mengayunkan sabit dan menuai. Itu bukan malaikat secara harfiah. Itu adalah orang-orang kudus. Dan teman-teman, apakah Anda memperhatikan di ayat 15, dari mana orang kudus atau dari mana malaikat itu keluar? Dalam ayat 15, dikatakan, malaikat lain keluar dari bait suci. Jadi kita tahu bahwa malaikat ini mewakili umat Tuhan. Dan jika mereka keluar dari bait suci, itu berarti mereka harus memiliki terlebih dahulu apa? Masuk ke dalam bait suci. Mereka pasti bisa mengikuti Kristus ke dalam bait suci. Tapi bagaimana kita melakukannya hari ini? Bagaimana kita dapat mengikuti Kristus ke dalam bait suci? Jelas, bait Allah ada di surga, dan tidak seorang pun dari kita yang pernah ke sana. Tidak ada orang-orang kudus di bumi yang hidup yang akan pergi ke sana. Jadi bagaimana kita mengikuti Kristus ke dalam bait suci? Satu kutipan lagi. Mari kita buka ke, Sermons and Talks volume 1, halaman 66, paragraf 3. Mereka yang telah berjalan keluar selangkah demi selangkah saat Yesus memimpin jalan. Dan ketika posisi Kristus berubah dari bilik kudus ke bilik maha kudus di bait suci, adalah dengan iman untuk masuk bersamanya, dengan apa? Dengan iman untuk masuk bersamanya, dan melakukan apa? Memahami pekerjaannya, dan kemudian mempersembahkan kepada dunia pekabaran belas kasih terakhir yang akan diberikan kepada dunia. Teman-teman, apa artinya masuk ke bait suci? Untuk memahami pekerjaan yang Yesus Kristus lakukan di bait suci saat ini, pekabaran bait suci. Teman-teman, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda dapat menjelaskan kepada orang-orang apa yang sedang dilakukan Yesus di bait suci surgawi saat ini? Artinya, apakah Anda mampu menjelaskannya, Daniel pasal 8 dan pasal 9? Apakah Anda dapat berbicara tentang kitab Ibrani yang menggambarkan Yesus Kristus, imam besar kita dan apa yang dia lakukan di sana dan pekerjaan pemeriksaan penghakiman? Banyak dari kita memahami tanggal dan signifikansinya, tahun 1844. Tetapi banyak dari kita tidak tahu bagaimana sampai ke titik itu. Teman-teman, jika kita benar-benar ingin menjadi bagian dari umat Tuhan di akhir zaman. Apa yang kita lihat di sini, terutama mereka yang akan hidup ketika Yesus datang, yang kita lihat adalah perlunya pemahaman yang jelas. Tentang apa yang Yesus lakukan di bait suci surgawi hari ini. Kita harus kembali dan mempelajari buku kemenangan akhir. Kita harus kembali dan mempelajari kitab Ibrani dan Daniel. Kita harus kembali dan memahami sepenuhnya posisi Kristus sedang ada di mana saat ini. Dan pentingnya bagi kita dan bagaimana kita seharusnya hidup pada saat seperti sekarang ini. Ini bukan pelajaran kita hari ini. Tetapi teman-teman, Anda harus kembali dan mempelajari buku, terutama Daniel. Ini adalah di mana saya merekomendasikan beberapa dari Anda. Anda perlu berhenti dari pekerjaan Anda. Anda perlu berhenti dari studi Anda, dan Anda harus mendapatkan semua informasi ini dengan solid. Dan mungkin beberapa dari Anda perlu melangkah lebih jauh, dan melakukan pekerjaan mempelajari Alkitab bersama kami selama satu tahun. Hal-hal ini penting, teman-teman. Mengapa? Ini adalah pekabaran yang menuntut perhatian kita hari ini. Tapi lihat, perhatikan baik-baik kepada kata-kata yang digunakan di sini. Mari kita kembali ke Wahyu 14 ayat 15. Pada akhirnya, suara itu berseru kepada Yesus, yang duduk di atas tahta, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah apa? Sudah masak. Saya ingin Anda melompat bersama saya ke ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah apa? Sudah masak. Sekarang, apakah Anda melihat bahwa di akhir ayat 15 dan 18, keduanya mengucapkan kata, masak. Tetapi ketika Anda melihat sedikit lebih dalam dan pergi ke bahasa Yunani, Anda akan melihat bahwa kedua kata ini sebenarnya adalah kata yang berbeda. Kata Yunani di sana berbeda. Dalam Wahyu 14 ayat 15 di bagian paling akhir di sana ketika dikatakan, masak, jika Anda memiliki alkitab fisik yang sebenarnya. Anda sebenarnya dapat membuka margin dan direferensi kolom tengah, untuk kata masak, apakah Anda tahu apa artinya di sana? Dan diambil dari konkordansi, artinya kering. Oke, kering. Jadi ini langsung memberi tahu kita bahwa panen di ayat 15 berbeda dengan ayat 18. Mengapa? Jika Anda melihat ayat 18, apa yang sedang dituai, di ayat 15, kita tidak tahu. Tetapi di ayat 18, kita tahu apa yang sedang dituai di sini. Adalah apa? Adalah anggur. Dan ketika anggur dipanen, mereka pasti tidak kering. Jika kering, mereka akan disebut kismis, bukan? Tapi kita tidak memanen kismis dari pohonnya. Kita memanennya dan kemudian membiarkannya kering. Jadi kita tahu bahwa ada dua tuayan. Dua tuayan ini tidak mengacu pada hal yang sama. Kita tahu bahwa panen pertama mengacu pada sesuatu yang setelah matang, menjadi kering. Anggur, sudah matang, manis, segar, penuh air. Buka dengan saya dalam Alkitab Anda ke Yul Pasal 2. Ada dua kelompok yang disebutkan di sini. Yul Pasal 2, dan kita sedang melihat ayat 23 dan 24. Yul Pasal 2 ayat 23. Mari buka Alkitab kita di sana. Ini hasil tuayan apa? Kita sudah tahu yang satu anggur, tapi yang lain adalah apa? Yul 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersuka citalah karena Tuhan, Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan apa? Dengan gandum, dan tempat pemerasan, yang merupakan pemeras anggur, kelimpahan anggur dan minyak. Dan apa yang membuat anggur? Buah anggur. Jadi hal lain yang kita lihat yang disebutkan di sini adalah gandum. Dan kita tahu bahwa ketika gandum menjadi matang. Itu sebenarnya pada saat paling kering. Anda melihatnya, jadi apalagi yang matang pada saat yang sama? Gandum dengan anggur. Jadi, teman-teman, dengar, saya tahu bahwa representasi di Yul Pasal 2 ini, dilakukan dengan sengaja untuk mengajari kita sesuatu tentang orang-orang. Yang diwakili oleh tuayan pertama. Kita tahu bahwa gandum melambangkan umat Allah, orang-orang benar. Buka dengan saya dalam Alkitab Anda ke Matius Pasal 3. Matius Pasal 3 Apa yang kita lihat tentang panen gandum? Matius Pasal 3 ayat 12 Matius 3 ayat 12 Alkitab mengatakan ini Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Kedalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi gandum adalah umat Allah yang akan dikumpulkan ke tempatnya. Dan kemudian sekam, lalang, mereka akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Jadi lihat, dari semua hal yang Tuhan gunakan untuk melambangkan umatnya, mengapa gandum? Semua gambaran dalam wahyu ini, diberikan untuk suatu tujuan. Anda tahu, kitab wahyu penuh dengan perumpamaan. Itu penuh dengan simbol. Mengapa ini dua tujuan, satu gandum dan satu anggur? Sepertinya tidak cocok. Tentang apa gandum ini? Mari kita buka ke Yohanes Pasal 12 ayat 24. Sangat menarik apa yang dibicarakan di sini dalam gandum ini. Yohanes 12 ayat 24 Yesus berbicara, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Menghasilkan banyak buah. Sekarang, teman-teman, kita tahu bahwa Yesus mengacu pada dirinya sendiri. Ketika dia akan mati, dia akan membawa banyak panen jiwa. Dan lihat. Kita dapat menggunakan ini dalam aplikasinya untuk gandum, untuk kita hari ini juga. Ketika kita mati, kita harus menghasilkan banyak buah. Sekarang, saya tidak berbicara tentang Anda secara fisik, secara harfiah mau mati. Tetapi apa yang dimaksud? Mati diri sendiri, matinya manusia lama yang berdosa. Ketika kita mati terhadap diri sendiri, kita dapat menghasilkan banyak buah. Dan iya, kita tahu bahwa ada dua aplikasi untuk buah. Buah dari roh, yaitu karakter. Jadi ketika kita mati terhadap diri sendiri, maka kita dapat mencerminkan karakter Kristus. Tentu saja, itu yang dimaksud. Tapi ada juga aplikasi sekunder. Ketika kita mati, Kristus, dia tidak mengacu pada buah itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengacu pada apa? Pada keselamatan banyak jiwa. Teman-teman, jika kita ingin mati terhadap diri sendiri, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar mati terhadap diri sendiri? Ini tentang apakah kita membawa jiwa ke dalam kerajaan surga. Berarti apa? Umat Tuhan di akhir zaman, masing-masing dari mereka, digambarkan sebagai gandum. Mereka mati untuk diri sendiri dan artinya apa? Mereka membawa banyak buah. Umat Tuhan di akhir zaman adalah pemenang jiwa. Pemenang jiwa. Mari kita buka ke Yohanes pasal 12, dan sekarang ayat 25, ayat berikutnya. Setelah mati dan menghasilkan banyak buah, lihat apa yang dikatakan dalam ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Teman-teman, itu pernyataan yang cukup kuat di sana. Kata, tidak mencintai. Jika Anda mencintai hidup Anda, Anda akan kehilangannya. Tetapi jika Anda membenci hidup Anda di dunia ini, Anda akan menyimpannya untuk apa? Untuk hidup kekal. Teman-teman, kata, tidak mencintai, di Strungs. Ketika Anda melihat kata Yunani yang sebenarnya, itu adalah, Miseo, M-I-S-E-O. Dari situlah kita mendapatkan salah satu kata penderitaan, kesengsaraan. Jadi mereka yang mati terhadap dirinya sendiri, mereka akan membenci kehidupan di bumi ini. Beberapa dari kita, kita terlalu nyaman dengan kehidupan ini. Beberapa dari kita, kita menjalani kehidupan yang terlalu mewah, sampai-sampai apa? Kita tidak ingin meninggalkan Babel dan pergi dan membangun kembali Yerusalem. Anda tahu, ketika orang Israel, mereka ditawan pada zaman Daniel, dan mereka ditawan di sana selama bertahun-tahun, 70 hingga 80 tahun. Kemudian panggilan datang ke bangsa Israel ketika Kores menjadi raja, bahwa mereka akan mengizinkan mereka untuk kembali dan membangun kembali Yerusalem. Orang-orang seperti Nehemiah dan Ezra, mereka keluar. Dan banyak nabi ada pada waktu itu, dan mereka memanggil bangsa Israel, tetapi banyak yang tidak mau pergi. Mereka merasa nyaman di Babel. Teman-teman, kita harus berhati-hati dengan terlalu nyaman dalam hidup ini, sehingga kita tidak sampai pada titik di mana kita lebih menginginkan dunia lebih daripada kita menginginkan surga. Jika kita mati terhadap diri sendiri, kita tidak hanya akan membawa tuayan jiwa. Tetapi kita juga akan membenci kehidupan ini dan menginginkan kehidupan abadi yang akan datang. Ilustrasi lain tentang gandum, Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Mari buka Alkitab kita di sana. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Teman-teman, mereka yang mati terhadap diri sendiri akan membawa panen jiwa. Enam puluh, tiga puluh, seratus kali lipat. Anda tahu, terkadang kita memikirkan hal itu sehubungan dengan uang kita. Jika saya memberikan satu dolar kepada Tuhan, dia akan mengembalikan saya seratus dolar, semoga. Dan kita menyilangkan jari kita untuk itu, bukan? Tetapi jika kita memberikan satu dolar kepada Tuhan, itu dapat membawa panen jiwa, yang akan mengembalikannya seratus kali lipat. Jiwa yang telah dimenangkan bagi Kristus. Mari kita pergi ke satu teks lagi. Masmur 126 ayat 6. Masmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Teman-teman, umat Tuhan di akhir zaman, mereka digambarkan sebagai gandum. Mereka belajar mati terhadap diri sendiri. Mereka membawa tuayan jiwa-jiwa. Umat Tuhan di akhir zaman adalah pemenang jiwa. Tapi teman, kapan itu tuayan kedua? Mari kita kembali ke Wahyu pasal 14, dan sekarang mari kita lihat ayat 20, Wahyu 14 ayat 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Tahukah Anda, alat ukur yang digunakan di sini sangat menarik. Ini bukan mil. Mil digunakan di seluruh kitab Wahyu, untuk mengukur Yerusalem baru. Tetapi dikatakan bahwa keluar dari kilangan, dan tingginya sampai ke apa? Ke kekang kuda. Itu deskripsi yang sangat menarik. Dan Anda tahu, dalam Wahyu, kita, melihat tempat lain yang menyebutkan tentang kekang kuda atau kuda. Mari kita buka ke Wahyu pasal 19. Saya tahu ada bagian lain seperti anjing laut. Itu berbicara tentang kuda, tetapi itu tidak benar-benar cocok. Ingat, meskipun Anda melakukan pencarian kata pada kata kuda, Anda mungkin menemukannya tersebar di seluruh kitab Wahyu. Tapi Anda harus melihat ke dalam konteks untuk melihat apakah itu benar-benar sesuai. Dengan apa yang Anda pelajari? Wahyu pasal 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah, Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahannya tertulis suatu nama, yaitu, Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita membaca di sana dari Wahyu 19 ayat 13 sampai 16. Yesus Kristus, dia datang dengan pakaian yang dicelupkan ke dalam darah. Dan dia memiliki pedang yang keluar dari mulutnya bahwa dia akan memukul bangsa-bangsa. Dan dia menginjak-injak pemerasan anggur dari keganasan. Murka Tuhan yang maha kuasa. Teman-teman, ini mengacu pada kedatangan kedua. Yesus Kristus, dia datang duduk di atas kuda, kuda putih, dan dia menghukum orang jahat. Ini mengacu pada kedatangan kedua. Bagaimana kita bisa tahu? Pikirkan kutipan ini bersama saya dalam kemenangan akhir, Halaman 640, paragraf 3. Segera di timur muncul awan hitam kecil, kira-kira setengah ukuran tangan manusia. Itu adalah awan yang mengelilingi juru selamat. Dan yang tampaknya dikejauhan diselimuti kegelapan. Umat Allah mengetahui ini sebagai tanda anak manusia. Dalam keheningan yang husyuk mereka memandangnya saat itu semakin dekat ke bumi, menjadi lebih ringan dan lebih mulia. Sampai menjadi awan putih besar, dasarnya adalah kemuliaan seperti api yang menghanguskan, dan diatasnya pelangi perjanjian. Yesus naik sebagai apa? Sebagai pemenang yang perkasa. Ini mengacu pada kedatangan kedua. Saat awan hidup semakin mendekat, setiap mata memandang pangeran kehidupan. Tidak ada mahkota duri yang sekarang mengotori kepala suci itu. Tetapi mahkota kemuliaan terletak di dahinya yang suci. Wajahnya mengalahkan cahaya matahari siang yang menyilaukan. Dan di jubahnya dan di pahanya tertulis nama, raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan. Teman-teman, ini mengacu pada kedatangan kedua. Dan mengapa kekang kuda? Karena Kristus, dia sedang menunggang kuda. Dan kuda itu menginjak-injak pemeras anggur, buah anggur yang telah matang pada kedatangan kedua. Anda tahu teman-teman, sangat menarik sekali, gambar yang digunakan pada dua tuayan ini karena tidak serasi sama sekali. Gandum dan buah anggur. Gandum yang melambangkan orang benar. Dan kita sudah tahu mengapa dan simbolisme di baliknya. Kami telah melakukan sedikit studi kata di balik itu. Tapi buah anggur. Mengapa buah anggur disebutkan atau simbolisme yang diberikan di sini untuk mewakili tuayan kedua, orang jahat? Mengapa anggur? Lihat, teman-teman. Apa warna anggur ini? Dalam Wahyu 14 ayat 20 dikatakan bahwa, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah. Jadi jenis anggur apa ini? Itu anggur merah bukan? Ini bukan anggur putih. Itu adalah anggur merah. Kita tahu itu karena warna jus, warna darah. Saya tidak berpikir itu darah secara harfiah. Untuk anggur yang ditempatkan ke pemeras anggur, warna merah darah keluar. Dan apa yang dilambangkan oleh warna merah, teman-teman? Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, jadi kita tahu bahwa warna merah melambangkan dosa. Dan jadi, lihat, teman-teman, Kristus, dia akan menginjak-injak atau menghukum orang-orang di akhir zaman yang ditemukan dengan dosa dalam hidup mereka. Wahyu 14, Tiga pekabaran malaikat adalah tiga pekabaran yang dirancang sedemikian rupa untuk memberi Anda kemenangan atas setiap dosa. Itu adalah pekabaran yang akan mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Kristus di akhir zaman. Ini adalah pekabaran yang perlu diberikan. Jika tidak, kita tidak dapat memperoleh kemenangan. Saya ingin Anda membuka dalam Alkitab Anda ke Yul Pasal 3. Yul Pasal 3 ayat 13. Lihatlah pada jenis tuayan yang dibicarakan di sini. Ayunkanlah sabit, kedengarannya familiar, seperti Wahyu 14, bukan, sebab sudah masak tuayan, marilah. Iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, kata tempat pemerasan, artinya pemeras anggur, sebab banyak apa? Kejahatan mereka. Teman-teman, orang berdosa di akhir zaman, kejahatan mereka muncul di hadapan Tuhan. Mereka tidak belajar untuk berjalan dalam iman, selangkah demi selangkah. Iman Yesus, untuk mematuhi semua sepuluh perintah Allah. Dan dengan demikian, seperti buah anggur, mereka dilemparkan ke dalam pemerasan anggur. Dosa, yang diwakili oleh anggur merah itu, orang-orang berdosa dengan dosa mereka di akhir zaman. Tapi ada satu lagi ciri khas buah anggur. Mari kita kembali ke Wahyu 14 ayat 18. Wahyu 14 ayat 18. Lihat ini. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya apa? Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Apakah Anda perhatikan di sana bahwa dari mana anggur ini mendapatkan sumber makanannya? Dari pohon anggur. Tapi dikatakan, pohon anggur apa? Pohon anggur dunia. Bukan pokok anggur Yesus Kristus, yang dibicarakan di Yohanes pasal 15. Bagi kita untuk tinggal di dalam dia, ini adalah pokok anggur dunia, sumber makanannya. Dari mana anggur ini mendapatkan kemampuan tumbuhnya, adalah dari dunia. Dan kita diinstruksikan, teman-teman, untuk tidak mencintai dunia. Karena semua yang ada di dunia, nafsu mata, nafsu daging, kebanggaan hidup. Itu bukan dari Yesus. Itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari Iblis. Teman-teman, di akhir zaman, tuayan gandum versus tuayan anggur, akan ada perbedaan yang sangat, sangat jelas. Dan bahkan di zaman kita hidup ini. Bahkan saya berjuang dengan ini, rekreasi kita, bahkan harus terpisah dari dunia. Harus berbeda. Bukan karena terpaksa, tapi di hati kita. Itu bukan yang kita lakukan. Bukan itu yang kita inginkan lagi. Bukan itu lagi yang kita sukai, teman-teman. Harus ada perbedaan yang jelas antara umat Tuhan. Dan mereka yang berasal dari dunia. Dan hari ini, saya tidak meminta Anda untuk berjuang dengan perpisahan ini. Saya meminta Anda untuk memiliki iman Yesus. Jika Anda memiliki iman Yesus tinggal di dalam hati Anda, pemisahan itu akan menjadi sangat jelas. Anda tahu, kira-kira tepat 20 tahun yang lalu. Saya pertama kali mengambil Alkitab dan mulai membaca dengan rajin untuk diri saya sendiri. Bukan untuk sekolah sabat atau pengajaran yang harus saya ajarkan. Anda tahu, hal-hal itu, kita mengambilnya dari buku-buku juga yang mengajarkan tentang Alkitab. Tapi itu 20 tahun yang lalu untuk pertama kalinya, saya mulai belajar Alkitab. Untuk diri sendiri. Dan ketika Tuhan mulai bekerja di dalam hati saya, hal-hal di luar mulai berubah. Hal pertama yang dia tangani adalah diet saya. Hal kedua yang Tuhan tangani adalah tontonan film saya dan bagaimana saya menghabiskan rekreasi saya. Sedikit demi sedikit, Tuhan mulai memisahkan saya dengan pisau kebenarannya yang perkasa dan segalanya mulai berbeda. Saya tidak meminta Anda untuk fokus pada perbuatan Anda hari ini. Saya tidak meminta Anda untuk hanya memfokuskan semua energi pada perbuatan. Alasan mengapa kita begitu banyak bergumul adalah karena hati dan pikiran kita tidak bersama Kristus. Pikiran kita tidak berdiam pada hal-hal surgawi. Kita tidak duduk bersama Kristus di tempat surgawi. Kita tidak membawa setiap pikiran ke dalam tawanan untuk ketaatan Kristus. Kita tidak senang dengan hukum Tuhan. Kita tidak merenungkan hukumnya siang dan malam. Dan itulah mengapa hal-hal duniawi masih begitu menyenangkan bagi kita. Tapi kita terjebak di antara batu ini dan tempat yang keras ini karena kita tahu bahwa kita tidak seharusnya melakukannya tapi kita tetap menyukainya. Ini adalah orang yang belum bertobat dari Roma Pasal 7. Teman-teman, kita perlu bertobat setiap hari. Kita perlu berinteraksi setiap hari dengan kebenaran. Tapi kemudian, dengan rahmat Tuhan, dia harus memberi kita kekuatan dan rahmatnya untuk menerapkan semua hal ini. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ephesus Pasal 2 Ayat 10 Tidak cukup hanya menjadi pendengar firman. Kita juga harus menjadi pelaku. Teman-teman, saya ingin menutup dengan satu teks Alkitab hari ini. Mari kita buka Alkitab kita kembali ke Yul Pasal 2. Kita membaca dari sini sebelumnya. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda sesuatu yang sangat, sangat menarik. Yul Pasal 2 Dan Anda sudah menyadari sekarang. Yul adalah kitab yang sangat sejalan dengan akhir zaman. Yul Pasal 2 Ayat 23 dan 24 Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersuka citalah karena Tuhan, Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Hujan akhir adalah apa yang kita tunggu hari ini. Kita perlu mengalami hujan awal. Ini disebut pertobatan. Kita perlu dilahirkan kembali. Kita harus mengizinkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Tetapi, teman-teman, apakah Anda melihat di sini bahwa hujan akhir? Apa yang dilakukannya di Ayat 24 adalah mematangkan segala sesuatu. Membawa kematangan penuh akan gandum. Tapi itu juga membawa kematangan pada anggur juga. Anggur dan gandum, mereka menjadi matang bersama pada saat yang sama. Dan banyak dari Anda, Anda duduk di sini, pagi ini mendengarkan khutbah ini, dan Anda berpikir, saya mendengar kebenaran, saya pasti selamat. Mungkin Anda sedang duduk di sini dan Anda berpikir, saya telah berinteraksi dengan firman Tuhan hari ini. Segalanya akan baik-baik saja. Tapi, teman-teman, bahayanya adalah ini. Kebenaran itu akan mematangkan Anda di kedua arah. Itu mengeraskan hati Fir'aun. Atau bisa juga melembutkan hati Anda untuk menjadi seperti Kristus. Interaksi dengan kebenaran tidak cukup, karena kebenaran akan mematangkan Anda untuk tuayan akhir, antara menjadi seperti gandum atau menjadi seperti buah anggur. Inilah yang akan dilakukan oleh hujan akhir. Inilah yang akan dilakukan hujan yang mewakili doktrin dalam kitab ulangan bagi semua orang di bumi yang hidup di akhir zaman. Jadi, saat Anda duduk di sini pagi ini, tidak cukup hanya untuk mendengar firman Tuhan yang diajarkan. Tidak cukup hanya mendengarkan khutbah. Itu tidak cukup, dan tidak cukup puas dengan berpikir. Bahwa saya telah berinteraksi dengan firman Tuhan hari ini. Teman-teman, kita harus menjadi pendengar dan juga pelaku firman. Pilihan ada di tangan kita, perbuatan seperti apa yang akan dilakukan dalam hati dan pikiran kita hari ini. Dan pertanyaannya adalah ini, teman-teman. Ketika Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menuai seluruh bumi, di sisi mana Anda akan berada? Grup mana yang akan menjadi bagian dari Anda? Apakah Anda akan menjadi bagian dari kelompok yang telah berpakaian kebenaran, yang telah menuai, siap untuk tuayan, yang telah menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat? Atau apakah Anda akan menjadi bagian dari kelompok yang terhubung dengan pohon anggur dunia? Bahwa meskipun Anda datang ke gereja, Interaksi Anda sepanjang minggu adalah dengan dunia. Pikiran kita bersama dunia. Pikiran kita terpusat pada dunia. Pikiran kita semua tentang karir kita. Dan tentang hidup kita dan bagaimana kita akan bertahan dunia ini. Tidak ada pikiran tentang pekerjaan Tuhan atau firmannya sama sekali. Teman-teman, semoga Yesus Kristus membantu kita untuk menghasilkan buah kebenaran yang baik, mula-mula dalam hidup kita sendiri dan dalam karakter kita. Dan agar kita dapat membantu dalam pekerjaan keselamatan untuk saudara-saudara kita, untuk orang yang kita kasihi, untuk keluarga kita. Bahkan untuk mereka yang bekerja dengan kita yang tidak tahu tentang Yesus Kristus. Semoga Tuhan membantu kita untuk memiliki lebih dari sekedar interaksi dengan firman Tuhan. Bukan hanya untuk menjadi pendengar firman, tetapi biarkan firman itu mengakar dalam hati kita. Untuk mau dan berbuat yang berkenan kepadanya. Mari berdoa. Bapak di surga, Tuhan, kami tahu bahwa dunia akan dibagi menjadi dua kelompok pada akhir zaman. Dan Tuhan, kami ingin didapati setia. Setia kepada Juru Selamat kami Yesus Kristus yang berdarah dan mati di Kavari karena dosa-dosa kami yang memalukan, Tuhan. Tolong kami untuk menyerahkan semua itu kepadamu karena itu adalah milikmu, sudah sepantasnya karena engkau telah mati untuk kami. Bapak, tolong beri kami pelajaran tentang penyerahan diri. Ajari kami apa artinya mati bagi diri sendiri. Tuhan, izinkan firman Tuhan untuk memotong setiap hati kami hari ini, agar kami benar-benar diciptakan kembali dalam Kristus Yesus hari ini. Dan bahwa pekerjaan kami akan bersaksi bahwa engkau bersama kami. Bapak, mendekatlah kepada kami, tolong pada hari sabat ini. Pimpin kami dengan rohmu. Bantu kami untuk merenungkan minggu lalu kami. Bantu kami untuk melihat apa yang perlu diubah sehingga kami dapat berjalan lebih dekat denganmu. Di minggu mendatang ini, Tuhan kami berserah sekarang. Ambil hati kami. Kami tidak dapat memberikannya karena itu adalah milikmu. Selamatkan kami, Tuhan. Meskipun kami lemah dan mencintai diri sendiri. Bentuk kami menjadi seperti Yesus agar cintamu mengalir di dalam kami dan melalui kami ke seluruh dunia. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, semoga itu menjadi permohonan yang sungguh-sungguh dan permohonan doa kita di minggu yang akan datang ini. Agar kita benar-benar terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus.